peserta jajara yang sangat kami hormati kami satu kampung sama-sama Surabaya Bu sehingga kalau panjangan disene ini tadi rasanya manggel aku Bu tapi di satu sisi karena tugas konstitusi ya aku mantuk-mantuk juga Bu mohon maaf tentang hal ini saya sedikit bicara agak berbeda Bu saya yakin tak kala dibentuk undang-undang ini tahun 2007 pasti saya ulangi pasti punya latar belakang yang kuat gak mungkin Pak Presiden mentekan itu zamannya Pak SPY ilalah kami masih aktif kami tahun 2007 itu jabatan saya Panglima Armada waktu itu seperti ada sayembara siapa tentara yang hebat akan menjadikan ketua BNPB maka muncullah waktu itu seorang tanda rat leadingnya SPY Pak siapa Sam Sulma Arif jadi kami TNI melihat institusi ini sangat-sangat-sangat bergensi kenapa? pertama tugas pokoknya sangat mulia sangat mulia sekali lagi menolong orang-orang yang susah dia dikasih anggaran pasti tidak dintit pasti tidak ditilep karena tahu jiwa tentara yang namanya mentalnya bagus mentalnya itu isinya dua pertama adalah moral itu akhlak muril itu semangat dibungkus dalam mental Pak SPY ngomong di setiap pertemuan termasuk di armada sana bahwa beliau mempunyai calonnya sangat bagus dan memang kenyataannya bagus karena beberapa bulan lalu kita undang untuk bicara waktu ada pertemuan dengan kita yang kedua pernah juga anggota laut namanya Willem Rapangileh itu masih bintang dua warna yang hebat juga itu jadi kalau kami lihat sejarahnya seandainya kita-kita sekarang ingin merubah jangan merubah kepada hal yang jelungup ke bawah dong harusnya ke atas begini dong memperkuat itu jangan kita sekarang antagonis dan paradoks sudah tahu kita supermarket bencana masa mau dihilangkan kalau dibilang goblok tersinggung level menteri nanti pasti tersinggung yang kedua saya kasih tahu kalau ngomong geografi kita sekaligus demografi kita kita punya geografi 17.500 pulau panjenengan yang disini sehari-hari ke gelodok, ke pasar baru, ke pasar senen gampang tapi kamilah yang pernah ngalami bagaimana kita datang ke ujung-ujung pulau yang kita sebut pulau-pulau terluar yang gak ada manusia yang kadang-kadang hanya dua-tiga rumah kami datang loh kalau ini sekarang naik hilang rohnya BNPP hilang mustinya mustinya sekali lagi harus memperkuat kalau ingin merubah jangan menghilangkan ini yang saya katakan paradoks gitu di satu sisi kita ngomong supermarket bencana kita ngomong geografi kita seperti ini 17.500 pulau penduduk kita tersebar loh kok malah dihilangkan ya paling tidak biar begitu aja kalau gak bisa memperhebat kalau bisa biar begitu aja lah sudah bayangkan secara struktur kemarin itu hanya punya di pusat kita berusaha di daerah itu yang di bawah kabupati di bawah gubernur itu kita ingin memperkuat kok bahkan kalau perlu secara struktur mulai dari atas sampai ke daerah punya kekuatan sehingga kalau ada apa-apa cepat perintahnya cepat bertindak loh malah sekarang ini baru bentukan melalui perpres ya pasti lambat Pak pasti lambat dan orang tak kala diperintah hanya dengan level perpres dengan undang-undang beda secara perasaan beda secara psikologis jadi saran kami mau izin yang pertama adalah harus kita perkuat terus ada lagi yang saya katakan paradoks di halaman 8 beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan tidak harus tercantum dalam RUU PB boleh kalimat itu nomor satu kami lihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi berbagai bencana dengan kualitas dan ekskalasi eskalasi yang semakin besar mutlak diperlukan sebuah lembaga atau badan nasional yang secara khusus menangani bencana dari kalimat ini saja sudah antagonis kalau itu mau dibuang atau mau dihilangkan hanya dibentuk level perpres jadi jadi mau izin dengan logika logika itu bisa-bisa harus ada kita perlulah ngomong dengan para pendahulu yang ada di BNPB itu terutama Pak Mansur Ma'arif lah diundang oleh Ibu bagaimana beliau dulu waktu berjuang pertama untuk memperjuangkan BNPB ini makanya saya katakan tadi sudah berjalan sekian tahun kalau toh merubah perubahan itu jangan sampai paradoks tadi keliru dong nanti siapa kalau yang ngurus level perpres pasti kurang sudah lah saya katakan pasti kurang paling gak kurang terhadap apa igernya seseorang kemauan seseorang yang kedua anggaran nanti yang tiga kasihan nanti anggaranya tapi kalau permanen badan ini bisa kita lacak bisa kita apa ikuti terus sehingga kondisi BNPB di daerah-daerah terutama di pulau-pulau terluar yang namanya 17.500 bisa tertangani saudara-saudara kita gak usah ngomong bencana pada saat cuaca-cuaca buruk di daerah sangir talahut natuna kami kalau berlahir ke sana orang sudah nunggu mungkin seminggu kapal gak ada datang waktu kita datang kaki kita digandoli para komendan kapal oleh masyarakat untuk ikut kapal karena sudah berminggu minggu nunggu beliau-beliau makan hanya kelapa bu terus gitu ada bencana gak ada yang nangani gimana itu ibu sekali lagi jangan melihat hanya di kota-kota besar jangan bu ada 17.510 yang perlu kehadiran BNPB ini saja pak Aceh maturuan ibu mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam ibu dia ibu dia Terima kasih.